Intro Usai upacara peringatan hari Pramuka ke-59 yang digelar di Kampung Ladang, Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan menyempatkan meninjau pembangunan obyek wisata tapal kuda di Desa Margalaksana, Kecamatan Sumedang Selatan. Kepala Desa Margalaksana Andrei Muhtar mengatakan, pihaknya sekarang berada di tempat wisata Desa Margalaksana yang kebetulan sejumlah desa lain sedang berinovasi tentang destinasi wisata. Pihaknya juga sangat mendukung program tersebut guna mendongkrak pendapatan asli daerah serta meningkatkan perekonomian warga sekitar. Di masa COVID-19 ini, apa yang bisa dilakukan dan dijual selain membangun tempat wisata di mana setelah wabah ini selesai, maka program Desa Wisata juga bisa rampung. Desa Margalaksana akan menamai tempat wisatanya yaitu Pesona Tapal Kuda yang konon katanya banyak sekali kuda di sekitar wilayah tersebut. Diharapkannya pembangunan ini dapat selesai akhir November 2020 dengan berbagai spot yang pihaknya akan bangun. Terima kasih. Memang ini saya sedang berada di tempat salah satu yang akan dijadikan wisata Desa Margalaksana destinasi pariwisata Desa Margalaksana. Kebetulan desa-desa lain sedang berinovasi kaitan tentang pariwisata yang ada di Kabupaten Semedang. Kita mendukung program pemerintah kaitan bagaimana mendatangkan orang ke Kabupaten Semedang dengan wisatanya untuk mendongkrak atau meningkatkan PAD, khususnya PAD desa. Ini kami sangat respons sekali apalagi di Desa Margalaksana ada sebuah potensi yang dulu sejarahnya ceritanya terkenal oleh jaman kerajaan, ada jaman perjuangan juga ada. Nah hari ini sedang dibangun bagaimana sisa daripada dulu di tempat ini diperbaiki lagi oleh kami, oleh teman-teman dari desa yang dikelola oleh kami sehingga dapat meningkatkan PAD atau meningkatkan sejataan masyarakat. Setelah, nanti setelah panggang COVID ini bagaimana masyarakat bisa memberikan produksi, dagangannya di sini, jualan di sini. Semua akan diribatkan masyarakat sini, baik itu dari pasang orang-orangnya, dari marki laksananya. Dalam artian, ya mereka bisa hidup di negerinya sendirilah. Apalagi setelah COVID ini, apa yang akan kita jual? Hanya dengan wisata kita bisa mendatangkan orang. Mudah-mudahan COVID selesai dan program pemerintah tentang wisata ini selesai. Ini berharap Sumedang akan menjadikan sebuah destinasi potensi wisata yang ideal untuk di Jawa Barat atau Indonesia. Namanya memang kelihatan bentuknya, teksturnya juga seperti kuda atau yang lainnya, bentuk-bentuk kaki kuda yang lainnya. Sepatu kuda, ini namanya persona tebing tapak kuda. Karena dulu di sini katanya bekas ada zaman dulu, zaman kerajaan ada kudanya, ada yang lainnya. Sejarah-sejarah itu kita mengkritkan lagi gitu. Sementara itu, Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan mengatakan pihaknya sangat senang bisa hadir di salah satu tempat wisata yang ada di Sumedang. Pemandangan alamnya sangat indah dan masih asri, sangat bagus untuk bersewa foto. Pihaknya mempersilahkan bagi semua warga Sumedang untuk datang ke tempat wisata persona tapak kuda, desa Margalaksana. Sangat mendukung sekali dengan dibukanya kembali tempat wisata tebing tapak kuda di desa Margalaksana. Sehingga ini menjadi destinasi lama, baru lagi, baru akan kita kembangkan lagi, akan kita tata sedemikian rupa menjadi destinasi unggulan. Salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Sumedang. Coba kita lihat sendiri bagaimana pemandangan alam yang sangat indah bisa terlihat dari sini. Nanti di sini bisa dibangun tempat-tempat selfie, baik untuk warga Sumedang maupun warga Jawa Barat dan warga Indonesia yang akan datang ke Sumedang ini. Silahkan berfoto di sini dan sosialisasikan tempat-tempat pariwisata di Kabupaten Sumedang. Demikian Iwan Inkig melaporkan.